Kembali di Closing Market Pemirsa untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini. Kita telah terhubung dengan Jua, analis Cyber Future. Selamat sore Mbak Jua. Sore Mbak Cakri. Seperti apa transaksi dari perdagangan komoditas untuk awal pekan ini dan apa yang terlihat dari komoditas, apa saja yang mendominasi? Baik Mbak Cakri. Memasuki sesi perdagangan awal pekan ini, pasar sempat dibuka melemah namun penurunan tertahan oleh laporan PBOC yang menurunkan FX Reserve Requirement Ratio hingga 0% dari 20%. Pasar keuangan Amerika Serikat dan Kanada libur memperingati hari libur nasional masing-masing yaitu untuk Columbus Day untuk Amerika Serikat dan Thanksgiving Day untuk Kanada. Sehingga tidak ada data-data ekonomi penting dari kedua negara tersebut untuk malam ini. Sementara komoditas yang mendominasi adalah emas loko London. Paling baik kontraknya di tengah harapan paket stimulus virus corona Amerika Serikat. Merespon hal tersebut, harga emas diperdagangkan naik tajam pada sesi perdagangan akhir pekan lalu. Naik lebih dari 30 dolar per try ounce mencapai level tertinggi sejak 21 September. Seperti itu Mbak Cakri. Oke, lalu kalau melihat harga emas tadi sudah mengalami kenaikan juga, seperti apa peluang tren perdagangan komoditas hingga akhir pekan ini? Oke, untuk tren komoditas hingga akhir pekan ini, isu paket stimulus Amerika Serikat masih akan menjadi market mover pekan ini. Stimulus yang disetujui akan memberikan sentimen positif ke aset berisiko dan mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Isu lain adalah soal kesepakatan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa. Belakangan ada optimisme akan tercapainya kesepakatan Brexit. Tanggal 15 Oktober adalah deadline negosiasi kesepakatan Brexit. Hal ini diperkirakan akan mendorong investor menjual atau mengurangi simpanan mata uang, cadangan, dan beralih pada safe haven yang lebih kekal, yaitu emas. Seperti itu, selain itu, minimnya data di awal pekan ini akan mendorong emas terfokus pada pergerakan mata uang dolar sebagai rival utamanya. Baik, ada sejumlah negara yang juga mulai melakukan lockdown dan kalau kita lihat dari Jakarta sendiri sudah melakukan PSBB transisi, apakah emas ini masih menarik untuk dijadikan safe haven bagi para pelaku pasar? Dan seperti apa prediksi dari pergerakan harga emas sendiri untuk hingga akhir pekan, Mbak Jua? Oke, seperti ini. Untuk emas sendiri bergerak lebih rendah pada hari Senin 12 Oktober sesi Asia, karena tertekan oleh aksi ambil untung para pelaku pasar setelah alami kenaikan tajam, merespon harapan pakai stimulus Amerika Serikat. Jadi harga emas berpotensi untuk buy di atas level $1.920 per troy ounce untuk menguji level resisten di $1.937 dan selanjutnya di $1.944 per troy ounce. Oke, itu untuk emas. Kalau olayin sendiri seperti apa? Dan ini kopi juga menarik, Inga. Akhir pekan seperti apa prediksi untuk pergerakan harganya? Iya. Kalau untuk olayin sendiri, harga minyak bergerak naik di awal sesi Eropa, karena produsen utama Norwegia mengancam untuk memangkas pasokan negara hingga 25% dan harapan pasar terhadap stimulus fiskal Amerika Serikat. Nah, untuk prediksinya, untuk olayin sendiri berpotensi untuk buy di atas level support 40.7% dengan target kenaikan 41.9% dan selanjutnya di 42.2%. Seperti itu. Oke, untuk prediksi komoditas esok, Mbak Jua, dan mungkin ada saran atau rekomendasi yang bisa diberikan bagi para pelaku pasar? Oke, untuk prediksi komoditas esok dan sarannya untuk bagi para pelaku pasar ya, bagi para trader disarankan untuk memperhatikan momentum yang tepat untuk mendapatkan capital gain dari suatu instrumen. Sedangkan untuk investor jangka panjang, buy on weakness, dinilai dapat menjadi strategi yang tepat. Ada pun kontrak berjangka kopi yang menjadi salah satu kontrak primadona JFX mengalami pertumbuhan sebesar 63.06% hingga kuartal ketiga 2020 dan olayin tumbuh 49.20%. Keduanya menjadi komoditas yang layak untuk dicermati. Oke, baik. Olayin dan kopi yang bisa dicermati untuk para pelaku pasar di perdagangan esok. Baik, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, Jua, analis cyber future setelah bergabung bersama kita di Closing Market Sore ini.